Hai hari ini Hari Raya Idul Fitri yang kedua kita siap-siap packing mau pergi ke Bali jadi kita lihat bagaimana situasi di lebaran Idul Fitri yang kedua ini ya nih udah packing juga si kakak sama si adek-adek udah siap-siap udah beres jadi bareng-bareng dulu mau tahu bagaimana situasi di Bali saat ini tonton terus ya videonya kita udah di mobil on the way to airport sama kakak-adek abang pergi ngantar aja adek-adek kita udah di airport nggak begitu rame sih sih di sini coba lihat nanti ke dalam ya situasi Bandara Sultan Syarif Kasim di hari kedua lebaran Idul Fitri kita saat ini menunggu untuk check-in tas ya guys ya di adek sama kakak nunggu di sana guys ternyata di ruang boarding rame guys ini nungguin si adek jajan sekarangunden sebelum abangissippiula akan hilang akan hilang ini jadi akan hal ini pula-hi putrin stream dari itu yang banyak lebih dari jawabannya apa lahAmai guys Go to Jakarta, transit in there Boleh, boleh, boleh Boleh, 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 boleh Jadi ternyata rame di Bandara Sultan Saripasim tadi Ternyata mereka rame nya ke Batam Kalau ke Jakarta sedikit doang Banyak kursi yang kosong dari Petan Baru ke Jakarta Kita udah mau wedding di Jakarta Yeay, kita sampai Ini di Jakarta sekarang Kita nunggu sekitar Dua jam ya di Jakarta Menunggu pesawat kita ke Bali selama Dua jam di Jakarta Guys, kita sekarang Di Bandara Sukarno-Hatta Jakarta Cuaca sedikit mendung ya Situasi Di Bandara Sukarno-Hatta Di 18 tujuan Bali Situasi Sekarang kita udah berada dalam pesawat Tujuan Bali Tapi keliatannya cuaca agak sedikit Dan ya Bisa dilihat di luar Sedikit mendung Semoga Ada apa-apa nanti di jalan Iya Semoga baik saja Selamat 17 tujuan Selamat 17 tujuan Sudah mati Sudah mati guys Sudah akhir jam 6 Mungkin sekitar setengah jam lagi Kita akan sampai di Bandara Situasi Suami kalau di pesawat kerjanya Nonton Sama kayak si Ade Ade Nonton apaan YouTube, jadi si Ade itu sama si Dedy ya diain film dulu sebelum berangkat, jadi di-download dulu filmnya Sebelum berangkat, mereka berdua ini nonton terus kamu takkan Kamu takkan sampai ya kan, iya, senang nggak? Kaila suka main air di bantai, berenang sama Dedy ya Udah gelap aja guys, kita udah hampir sampai di Bali, di Riau atau di Jakarta sekarang masih jam 6 Kalau di Bali sekarang udah jam 7, namanya udah gelap Kita ada perbedaan 1 jam, nah tadinya masih terang, sekarang udah tiba-tiba gelap Karena udah jam 7 di Bali, kita sudah di atas Bali, sebentar lagi akan take off Situasi di Bandara Nurahai, Bali Paling senang kalau udah sampai di Bali, Riau mah Ya, sampai Bali Ya, sampai Bali Ya, sampai Bali Ya, sampai Bali Wazi, wazi Wazi, wazi Kayaknya turisnya banyak kan turis lokal ya guys Termaksud kita turis lokal Denger perbedaan Bali sama kota-kota lainnya Musiknya guys, musik Bali Oke Dibanding 2 bulan yang lalu, hari ini lebih ramai Kita lagi nungguin tas guys Welcome ke Bali Welcome ke Bali Kelihatannya yang banyak turis lokal ya guys Bulenya belum terlalu banyak kelihatannya hari ini di Bandara ini ya Masih bawal Kamu Wow, ini sudah mulai macet guys kita baru sampai di kamar jadi macet guys sebenarnya jarak resort kita dengan dari bandara ke resort sebenarnya enggak jauh tapi kena macet ya jadi sampainya lambat nih adek Kaila nyuci-nyuci kaki di swimming pool jadi Bali sudah jauh lebih sibuk di hari lebaran kedua Idul Fitri ini ya guys oh ya sekedar informasi untuk terbang domestik eh untuk anak umur 6-17 tahun yang udah dapat vaksin dua mereka tidak perlu antigen atau PCR lagi untuk yang dewasa yang sudah mendapatkan vaksin booster juga enggak perlu PCR atau antigen lagi jadi kebetulan saya suami dan anak-anak sudah full vaksin enggak ada antigen ataupun PCR lagi anak-anak saya kedua-duanya umur 9 dan 15 mereka sudah mendapatkan vaksin kedua dari sekolah jadi mereka enggak perlu menunjukkan antigen atau PCR lagi terima kasih sudah menonton bye-bye terima kasih sudah menonton bye-bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton